Halo teman-teman selamat berjumpa lagi salam ketemu dengan saya pada kali ini kita akan membahas tentang ulat hongkong atau ulat tepung dengan nama ini dari view monitor baik ah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang kitab kepentian situs di grup dan juga ulat ulat hongkong itu adalah nama pasaran yang artinya kalau kita masyarakat orang buktinya padahal sebenarnya kalau asalnya sih asalnya ini sebenarnya dari walaupun saat ini sebenarnya sudah menyebabkan habitatnya setelah kembali hampir ya termasuk Indonesia ah lagu hongkong pada umumnya hidup bisa hidup di subuh tiga sampai hidup di bulat hongkong saat ini masih lebih untuk perlopakan kewan yang ada perlopakan kewan kesayangan dan minimal walaupun juga sebenarnya sudah ada pemanfaatan untuk tangan namun cukup hanya relatif masyarakat sedikit bagaimana perlopakan jadi dari sisi kantoran krisi bakulong ini mempunyai keunggulan proteinnya cukup tinggi ya di atas 48% jadi mereka karena itu sangat bagus dan bagaimana siklus hidup ulat hongkong itu termasuk jenis rangka itu adalah metamorosis hormatnya jadi eh mulai dari telur kemudian atas ya menjadi lapak kemudian lapak kemudian dia lupa setelah lupa ya akan menjadi pumbang pada fase pumbang dan inilah ulangkong itu mengalami atau ada reproduksi ya nanti akan kami jelaskan pada masing-masing fase itu lebih detail ya berapa umur masing-masing fase setiap fase ya seperti yang telah kita jelaskan di awal tadi bahwa fase atau siklus hidup kumbang itu dari telur dan larva pupa dan menjadi kumbang terakhir nah eh ini adalah kotak pemeliharaan kumbang disinilah latongkong itu akan reproduksi atau kumbang ini lah dia akan bertelur nah kita sekarang akan lihat dari fase telur ya kita akan lihat telurnya dari gimana telurnya coba kita akan buka ya yuk nah eh teman-teman bisa lihat yang menempel di dasar kota ini ya ini yang berwarna putih ya namanya warna putih ini ini adalah telur 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 kumbang ini ya jadi ini telurnya memang kecil ya biar eh bentuknya putih dan berbentuk bulat cuman karena sangat kecil ini agak tidak susah kita ambil tapi eh dia nanti di fase telur ini selama eh kurang lebih ya setelah di telurkan ya oleh kumbang eh kira-kira 10 hari kemudian dia akan menetas ya jadi fase telur ini kurang lebih dari sekitar ya 10 harian ya nah setelah menetas kemudian dia akan menjadi larva larva kecil ya sebenarnya akan seperti ini ya larva kecil seperti ini kalau ini sebenarnya udah umur sekitar 2 mingguan ya tapi sebenarnya kalau masih menetas kecil sekali tapi ini fase larva kecil ya nah dari larva kecil ini kemudian kita kita akan pelihara lagi menjadi larva dewasa atau larva besar ya di fase ini larva ya itu sekitar 75 sampai 80 hari ya jadi larva itu dia akan berumur sekitar 75 sampai 80 hari nah setelah 75 sampai 80 hari jadi dia itu akan setiap mengalami pembesaran atau perubahan ya dari tubuhnya dia akan mengalami molting seperti ini ya pergantian kulit nah jadi ciri ulat atau larva yang molting itu adalah kulitnya masih putih seperti itu ya kulitnya masih putih nah berapa kali dia mengalami molting atau ganti kulit selama periode larva ini jadi kurang lebih sekitar 15 sampai 20 kali tergantung umur atau panjangnya masa larva tadi kalau 3,5 sampai 4 bulan ya itu sekitar 15 kali tapi kalau sudah diatas 4 bulan misalnya 4 sampai 5 bulan itu bisa lebih sekitar 20 kali nah kemudian setelah dia periode larva kemudian akan menjadi pupa ya pupa seperti ini nah periode pupa ini ini hanya sekitar 7 hari ya jadi dia 7 hari dia mengalami pupa atau pupasi ya pada periode ini tidak makan tidak minum ya dia hanya diam nah kemudian setelah 7 hari pupa dia akan menjadi kumbang kumbang seperti ini ya jadi kumbang ini strukturnya ya dia ada sayap ada kepala ada ada abdomen yang kemudian di bagian abdomen itu diatasnya nanti ada sayap tapi walaupun punya sayap kumbang ini tidak bisa terbang ya nah pada fase kumbang ini eh sekitar 75 sampai 80 hari jadi kurang lebih ya 3 atau 4 bulan ya kemudian dia eh akan tetap menjadi kumbang untuk reproduksi untuk bertelur ya jadi setelah 3 sampai 4 bulan kemudian kumbang ini akan mati nah itulah siklus hidup pelat dongkong ya jadi kurang lebih dari telur sampai kemudian menjadi kumbang ya sampai mati ya itu ya 7 sampai 8 bulan kurang lebih satu siklus baik eh sekarang kita akan mempelajari morfologi ya secara umum dari ulat dongkong ya pertama kita akan pelajari dari morfologi ulat atau larva ya secara umum ya hampir sama dengan serangga lain nah larva ulat dongkong ini menjadi dari tiga bagian pertama adalah kepala ini kepala ya sampai sini kemudian eh belakangnya torak ya sekitar tiga ruas ini ya ini adalah satu dua tiga ini torak nah kemudian dari sini ke belakang ya dari sini sampai sini itu adalah eh abdomen ya nah pada bagian kepala nah disini ada pertama ini ada sensor ya ada semacam seperti antena kecil kanan kiri ini berfungsi untuk meneteksi makanan terus kemudian juga di sini ada gigi ya nah untuk eh mengunyah atau menggigit makanan terus kemudian di bagian torak ya di sini eh ada tiga pasang kaki yang ini fungsinya adalah untuk ya berjalan dan di bagian belakang abdomen nah disinilah ya metabolisme eh larva itu ya jadi makanan diolah di dalam abdomen ini oke nah eh tahap selanjutnya ya dari larva kemudian jadi pupa nah morfologi pupa itu hampir sama dengan pada larva tadi terdiri dari tiga bagian kemudian ada kepala ada torak ada abdomen cuma disini sudah mulai terlihat perbedaan ya dari kepalanya bagian toraknya kemudian abdomennya juga sudah mulai eh berbeda dengan apa tadi ya jadi ada kepala disini ya terus kemudian disini ada torak ini yang nanti eh untuk kaki dan kemudian di bagian belakang disini abdomen itu itu nanti eh eh tempat tumbuh sayap ya ya itulah eh morfologi pupa nah selanjutnya setelah dari pupa kemudian eh berubah menjadi kumbang ya morfologi kumbang ada tiga ya terdiri kepala kemudian ada torak dan abdomen ya di bagian belakang pada bagian kepala disini eh teman-teman lihat ya pertama disitu ada mulut yang ada gigi ya untuk menggunakan makanan kemudian ada eh antena antenanya ada dua yang satu panjang yang satu pendek ya yang panjang panjang ini adalah untuk mengindra bau ya kemudian juga eh mengindra apa eh sensor udara ya kemudian kalau yang kecil eh disini lebih untuk mengindra makanan ya makanan ya lebih kecil dekat dengan mulut ya hampir sama dengan eh sensor yang di larva tadi nah pada bagian torak ya itu yang jelas tapi sini adalah tempat eh tumbuhnya kaki ya ada tiga pasang kaki ini fungsinya untuk berjalan nah pada bagian belakang yang paling ujung ya dari ini torak tuh dari sini sampai sini torak nah jadi cukup panjang ya torak nah kemudian dari sini ujung teribu tapi belakang yang lahir sampai sini ini adalah abdomen ya itulah tadi teman-teman teman-teman yang sudah kita bahas dari pada pertemuan kali ini jadi ada tiga pokok ya ada tiga pokok tadi sama tentang kitab pindian ciklus dan pindian yang terakhir tentang teknologi ya ya mudah-mudahan kita bisa berhubungan kita bisa berhubungan lagi salam dan ikan dan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati